Pemirsa Penjabat Bupati Bahyuni Daliansah, yang juga merupakan Kepala BPBD Provinsi Jambi, menelusuri desa yang terdampak banjir luapan air sungai Batanghari dan memberi bantuan sembako kepada masyarakat yang terkena banjir. Memasuki musim penghujan di semua kabupaten di Provinsi Jambi, membuat air sungai Batanghari meluap. Hal ini tentu berdampak kepada warga yang memiliki rumah di tepian sungai Batanghari, terutama di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Melihat kondisi tersebut, Penjabat Bupati Moro Jambi langsung memantau ke lokasi banjir, serta memberikan bantuan berupa paket sembako, makanan siap saji, dan biskuit untuk anak-anak. Disampaikan oleh Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansah, ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap warganya. Dengan bantuan tersebut diharapkan bisa mengurangi beban warga yang terdampak banjir. Bahyuni Deliansah juga berpesan kepada jajaran camat, desa, Babinsah, dan Babinkam Tipnas untuk selalu bersiaga dalam mengantisipasi korban jiwa. Ini sekitar 24 rumah yang terdampak aktifasi bagi saya Bupati hadir di sini, didampingi oleh Bapak dari Odim, melalui Bapak Tandamir, Bapak dari Kapolres, melalui Bapak Babinsah, Pak Jamat, Pak Kades, dan usul yang tercahid kami hadir di saat masyarakat pendidikan. Yang kedua, saya juga minta kepada Pak Kades, Pak Jamat, Babinsah, Babinkam Tipnas, karena curah hujan di Jambi dan di Kabupaten Meraji masih tinggi, maka kita harus melakukan antisipasi. Saya minta untuk bergilir pada siang dan malam hari untuk tiket, agar nanti jangan terdampak adanya beban. Saya di sini juga memberikan bantuan sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur, bahwa kita harus hadir di saat masyarakat ini. Untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir luapan air sungai Batanghari, BJ Bupati Bahyuni Deliansah meminta jajaran desa dan kelurahan agar dapat melaporkan kejadian bencana hidrometeorologi kepada BPBD maupun Dinsos, agar dapat diberikan penanggulangan dan bantuan sosial.